Perintah Allah untuk bertobat ini tentunya sesuatu yang berat. Masing-masing manusia mempunyai kesalahan dan umumnya untuk mengakui kesalahan itu terasa berat di hati. Karena apa? Otomatis dengan mengakui kesalahannya, kesalahannya akan terekspus, kesalahannya akan diketahui oleh banyak orang. Namun di balik itu Allah sudah menyediakan hikmah yang sangat luar biasa. Al-Fatihah Bapak-Ibu dan semua pendengar yang kami hormati yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di dunia tentunya semua atas izin Allah. Dan kita di dunia masing-masing menjalani semua yang telah dikodarkan oleh Allah pada satu-satunya manusia. Salah satu kodar dari Allah yang tidak bisa lepas dari manusia adalah kesalahan. Kita sadar tidak sadar melakukan kesalahan, melakukan kekeliruhan yang akhirnya akan jadi penghambat di dalam nanti kita menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam hal kesalahan, dalam hal berdosa, kita sudah mendapatkan petunjuk. Perintah dari Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Surat At-Takhirim ayat 8 Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertobatlah kepada Allah. Dengan kalian bertobat kepada Allah, hasilnya Allah akan melebur semua kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kita bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan di akhiratnya Allah akan memasukkan kita di dalam surganya Allah. Yang di dalamnya beberapa kenikmatan, termasuk ada empat sungai yang mengalir di dalamnya. Bapak-Ibu yang diremati Allah, perintah Allah untuk bertobat, ini tentunya sesuatu yang berat. Masing-masing manusia mempunyai kesalahan dan umumnya untuk mengakui kesalahan, itu terasa berat di hati. Karena apa? Otomatis dengan mengaku kesalahannya, kesalahannya akan terekspos, kesalahannya akan diketahui oleh banyak orang. Namun, di balik itu Allah sudah menyediakan hikmah yang sangat luar biasa. Di dunianya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan di akhiratnya disediakan surga yang demikian polnya. Juga dalam hadis Rasulullah SAW, beliau sudah bersabda, Bahwa masing-masing anak Adam, kita semua mempunyai kesalahan. Entah besar, entah kecil, semua jelas ada kesalahan. Rasulullah memberi petunjuk bahwa sebaik-baiknya orang yang bersalah. Kita bersalah tapi masih dikatakan orang yang baik, yaitu orang yang mau bertobat. Di sinilah Allah telah berfirman, telah memerintahkan untuk bertobat. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi petunjuk bagaimana seorang hamba ketika melakukan kesalahan bisa bertobat. Dengan harapan, dengan harapan kita bertobat akan menjadikan kita mulia. Baik di dunia maupun di akhirat. Jaminan di dunianya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Otomatis akan menjadikan lancar semua urusan di dalam dunianya. Dan di akhiratnya, jaminan surga yang telah ditentukan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan semua penyakit yang dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Marilah kita dalam hidup di dunia ini berusaha untuk selalu muhasabah diri, untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Terutama untuk kesalahan-kesalahan, kita berusaha untuk selalu ingat pada Allah. Selalu meminta ampun pada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Inilah sebagai jalan pendekat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan, kita bisa mulia di dunia. Dan di akhiratnya, bisa mulia juga mati. Yang diharapkan bisa masuk surga, diselamatkan dari neraka Allah. Alhamdulillah, jazakumlu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!